Bupati Tanjung Jabung Timur yang didampingi oleh Sekretaris Daerah dan para OPD melaksanakan safari Ramadan di Masjid Nurul Hikmah, Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau pada Senin 3 April 2023. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV, Inspirasi Kita. Kegiatan safari Ramadan yang menjadi agenda rutin pada setiap bulan Ramadan ini merupakan ajang silaturahmi dan penambah pahala oleh segenap pemerintah Tanjung Jabung Timur. Antusias masyarakat Rantau Rasau pada saat mengikuti setiap rangkaian kegiatan safari Ramadan ini pun sangat luar biasa. Di awal kegiatan yang dibuka dengan membaca hamdala serta sambutan dan pendistribusian bantuan konsumtif, beri basnas dengan jumlah total sekitar 176 juta rupiah. Untuk bantuan itu antara lain berupa kitab suci Al-Quran 162, PHTT Korwil Pendidikan 150 orang, PHTT Kantor Camat 14 orang, PHTT Buskesmas 26 orang, Guru Ngaji 110 orang, Bantuan Satu Pondok Pesantren, Insentif Guru Pondok, Paket Sembakung, Bantuan Musibah Kebakaran, Dan Bantuan Ambar. Dalam sambutannya, Bupati Romy Haryanto menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhandirannya Ketua TPPKK Tanjap Timur yang tidak ikut mendampingi beliau. Di tempat yang sama, Bupati juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi para umat muslim. Pada momen ini, Romy juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat karena belum terlaksananya pembangunan secara menyeluruh, karena itu semua terkait kemampuan dari batasan anggaran yang ada di Tanjung Jabung Timur. Romy juga berharap agar masyarakat tetap paham atas wewenang antara jalan kabupaten, provinsi, maupun milik pemerintah pusat. Romy juga berharap agar masyarakat tetap paham yang tidak ikut mendampingi beliau. Romy juga berharap yang men cleanerak hidup dan terkaitkan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati